Saat ini Kalimantan Timur sedang menggalang kekuatan sebesar-besarnya semaksimal mungkin dalam rangka mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur. Kantip itu sangat tertinggal di nanderan-deran lain, di rimpu menit ini. Tapi Kantip itu menurut saya adalah provinsi yang paling setia kepada bangsa dan negara rimpu-rimpu ini. Ketidakseimbangan anggaran yang diberikan hanya di Jawa saja mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua itu bisa menggeser anggaran itu ke luar Jawa. Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan ini kami tentu dari Dewan Kepimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selama ini memberikan support, memberikan dukungan dan kerjasama di dalam rangka melaksanakan aktivitas politik di Kalimantan Timur. Hal ini tentu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Partai Persatuan Pembangunan dalam memberikan kontribusinya di dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur. Di luar ketuk perlu ketahui bahwa saat ini Kalimantan Timur sedang menggalang kekuatan sebesar-besarnya semaksimal mungkin dalam rangka mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur. Oleh karena ya Pak Gubernur tidak henti-hentinya mengajak semua elemen masyarakat termasuk kami-kami ini di luar ke politik untuk bersatu padu bagaimana kita membangun Kalimantan Timur apalagi Kalimantan Timur insya Allah dalam waktu tidak lama lagi akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Tentu-tentu dapat memperlukan dukungan semua pihak termasuk kita sebagai partai politik. Oleh karena ya pada kesempatan ini tentu kami dari Partai Persatuan Pembangunan tentu akan menyiapkan diri, menyiapkan kader-kader Partai Persatuan Pembangunan untuk ikut berkontribusi aktif di dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur apalagi sesuai dengan tema nasional kita merawat persatuan melalui pembangunan. Inilah agendah besar Partai Persatuan Pembangunan termasuk yang ada di Kalimantan Timur pada kesempatan ini dan insya Allah pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah pada pemilu kada yang lalu berwaktu kita berhasil meraih prestasi salah satu kader terbaik kami yaitu dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Braw menjadi Wakil Bupati Kabupaten Braw dan ada beberapa daerah Kabupaten Kota yang lain yang kita berhasil sebagai pemusuh dan menjadi pemenang di dalam pemilu keadaan lalu. Mudah-mudahan dengan kontribusi ini Insya Allah Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu legis latim 2024 yang akan datang akan meningkat lagi, akan lebih berkipra lagi di dalam memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur. Terakhir Bapak-Ibu sekalian kami tentu dari Dewan Pimpin dan Wilayah masih banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan di dalam mengantarkan organisasi Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu, ke depan ini akan menjadi tentu berevaluasi kami di dalam muslim ini hal-hal apa saja yang akan kita benahi kita tingkatkan lagi dan kita bangun kerjasama yang lebih solid lagi sehingga pada pelaksanaan pemilu legis latim 2024 yang akan datang Partai Persatuan Pembangunan meraih kemenangan di Provinsi Kalimantan Timur Insya Allah. Mohon kepada Ibu Waketung kiranya nanti memberikan arahan kepada kami dan mohon kepada Pembangunan juga kami harapkan masukan-masukannya, arahan-arahannya, saran-sarannya kepada kami di Partai Persatuan Pembangunan agar Partai Persatuan Pembangunan di Kalimantan Timur ke depan lebih bersemangat lagi untuk bersama-sama memberikan kontribusi di dalam pembangunan Kalimantan Timur. Kantib itu sangat tertinggal dengan daerah-daerah lain di publik ini tapi kantib itu menurut saya adalah provinsi yang paling setia kepada bangsa dan negara di publik ini kenapa jadi sekat-sekat paling setia menurut saya tapi ada faktanya sejak negara ini merdeka Kalimantan Timur itu sebagai sumber biaya pembangunan negara dari minyaknya belum ada gas minyak bahkan sampai sekarang masih perusahaan minyak terbesar di seluruh besok negara yang kedua Kalimantan Timur itu penghasil kayu terbaik terbesar kualitasnya di dunia dan sebagai sumber biaya sumber dana kebisa negara tahun 70 menurut 1 jadi bayangkan satu-satunya gedung yang terlewak dari aspek interiornya di Jakarta saat sekarang ini adalah gedung mangalawana bakti itu bukan dibangun dari dana APBN dari negara bukan dibangun dari sumbangan para pengusaha kayu yang ada di Kalimantan Timur kalau dari aspek bangunannya yang ada bangun mangal tapi dari aspek interiornya belum bisa mengarahkan gedung mangalawana bakti terutama itu yang kelas itu prinsip pendiga ya tahun 96-97 Kalimantan sebagai produsen batu parah terbesar di negara ini 60% sampai penasaran sekarang ini adalah berasal dari provinsi Kalimantan Timur termasuk disini berapa? itu sumber dana negara terbesar dari sumber daya alam dengan begitu hebatnya kontribusi Kalimantan Timur tidak pernah Kalimantan Timur ingin merdeka ingin memisahkan diri dari negara kesatuan tidak pernah terjadi tidak pernah terucap Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur itu pernah mencapai seribu triliun BDRB-nya yang menestor kepada negara seribu triliun yang datang ke daerah hanya lebih kurang 25 triliun sampai 35 triliun dengan seluruh perupatan kota nah inilah yang saya maksud tadi berdaulat dan kaitannya dengan persoalan kesetiaan kepada bangsa negara ini saya sampaikan ke Bapak Presiden Jumungi tanggal 10 Agustus 2019 20 hari sebelum diumumkan lokasi ibu kota negara Bapak Presiden dalam khawatir Bapak mau tetapkan di mana saja ibu kota itu Kalimantan Timur akan patung dan setia kepada Presiden dan kepada negara ini dan saya katakan saya kembali lagi bahwa Kalimantan Timur itu adalah menurut saya menurut saya bisa saja sedikit adalah genera dan paling setia kepada bangsa negara itu saya jelaskan tadi beliau maksudnya mau menyampaikan kepada saya bahwa dia akan mengumumkan ibu kota itu bukan kalim 54% dana pembangunan infrastruktur di Republik ini ada di Pulau Jawa ada di Pulau Jawa artinya hanya 44% dana pembangunan itu untuk luar Pulau Jawa bagilah Sumatera Kalimantan selalu isi dan sebagainya partai-partai politik harus bagaimana membuat semua gagasan yang bisa membuat negara ini bisa terbentuk sebuah keadilan relatif sebuah keadilan jangan sekarang Jawa sentis makanya salah satu wujud sebuah keadilan adalah memindahkan Ibu kota ke luar Pulau Jawa karena selalu saja kita lagi jangan latih dengan Jawa sentris kita harus lakukan yang namanya Indonesia Sentris saya atas nama pemerintah provinsi dan sesuatu yang selalu dan seluruh yang selamat dilaksanakan sewarang wilayah dan saya melihat kematuan luar biasa selamat datang di Braum karena disinilah kita akan melakukan salah satu tugas dari pantai yaitu untuk melakukan permusyawaratan mengganti sesuatu yang baik dengan yang baik lagi Braum ini para bayangan saya sebelum saya sampai itu jauh sekali Pak Benung ketika kami akan memutuskan siapa yang akan berangkat itu dorong-dorongan siapa yang mau berangkat ke Braum saya enggak siapa yang ini saya tidak karena bayangannya jauh tapi saya katakan bahwa ketika saya sampai ke Braum rugi siapa yang tak mau datang ke sini luar biasa apalagi saya mengerti cerita pulau-pulau yang indah itu saya katakan kepada Pak Gamadis Pak Gamadis izinkan saya nanti siapapun yang terpilih sebagai format tour mangkar rapat format tournya kita laksanakan di Kabupaten Braum apa yang dilakukan dari partai persatuan pembangunan ini adalah perintah dari konstitusi partai kegiatan rutin yang dilakukan 5 tahun sekali ada yang mengatakan Pak Ketum apakah akan diganti ketuanya kalau konstitusi kita tidak menyebutkan tidak boleh 2 periode lebih Pak Kusman kita tidak akan ganti kenapa? karena beliau salah satu kadang terbaik partai ini bukan hanya di Kalimantan Sibon tapi di Indonesia jadi Pak Kusman dan kawan-kawan wilayah yang hadir pada hari ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kesulitan yang ada di partai kita Pak Ketua sudah bisa menjaga partai ini lebih baik dibandingkan wilayah-wilayah lain se-Indonesia dan prestasi ini menjadi catatan betul bagi partai persatuan pembangunan yang selalu disebut ketua umum untuk dijadikan contoh jadi ada dua wilayah yang memang mendapatkan apresiasi satu Nusa Tenggara Barat dan satunya adalah Kalimantan Timur jadi kita perlu dihari kalau hari ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kusman kemudian Pak Gamalis yang sudah menjadi komandan di Kalimantan Timur untuk memenangkan partai persatuan pembangunan yang kedua tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah khususnya kepada Pak Gubernur sebagai pembina partai politik yang saya tahu persis bahwa tidak pernah memanak memaskan yang satu diantara yang lain jadi terima kasih sekali tidak ada bedanya partai persatuan pembangunan atau partai yang lain tapi saya tahu betul bahwa semua dibina dengan baik apa buktinya buktinya hari ini dari tempat yang cukup jauh datang ke sini dari ibu kota provinsi khusus datang untuk menghadiri musawarah di layak partai persatuan pembangunan ini buktinya bahwa kecintaan Pak Gubernur kepada kita ini bukan hanya sekadar disebutkan di kata-kata tapi dibuktikan dengan kehadiran beliau di sini sama dengan kehadiran Pak Makmur terima kasih dan juga kawan-kawan yang lain yang hadir pada hari ini ini adalah sejarah kenapa sejarah jarang juga partai yang diberlakukan seperti ini Pak Gubernur kecuali kami melaksanakan di ibu kota provinsi mudah datangnya ke Benur mudah datangnya teman-teman yang lain tapi ini dilaksanakan di kabupaten kota yang memerlukan transportasi darat yang demikian jauh pesawat pun tidak mudah hanya ada pagi hari untuk bisa datang ke sini dan Pak Gubernur Pak Makmur dan teman-teman lain hadir ini memang sangat luar biasa tadi saya sempat BWA Pak Ketum Pak Ketum saya ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang membanggakan kita Pak Gubernur hadir beliau mengatakan sampaikan salam saya jadi Pak Gubernur saya sampaikan salam tentu umum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalimantan Timur bertanggung berat lagi karena tadi disampaikan Ibu Kota sudah ditetapkan di sini dan itu bukan hanya tanggung jawab perintah tapi itu tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan ini jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati sekali lagi kepada seluruh jajaran pantai tentu saya berharap bahwa kerjasama yang sudah baik selama ini perintahnya adalah lebih ditingkatkan lagi apakah itu di provinsi di kabupaten kota maksimalkanlah kerjasama kita agar kita bisa memberikan konstribusi terhadap pembangunan daerah ini semaksimal mungkin dengan kehadiran teman-teman partai politik hari ini saya yakin bahwa kita memang sudah jadi kesatus-kesatuan sudah bersama-sama tapi bagaimana diperkuat lagi dengan beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan dan terus terang saya hari ini mencatat beberapa yang insya Allah menjadi catatan juga di dalam saya mengelola pantai ini memang tidak boleh terlalu serius Pak Gubernur cocok itu Pak Gubernur yang penting hasilnya maksimal jadi sekali lagi harus memberikan konstribusi maksimal kepada daerah karena tadi jangan terjadi ketidakseimbangan anggaran yang diberikan hanya di Jawa saja mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua itu bisa menggeser anggaran itu ke luar Jawa jadi saya harus sampaikan bahwa ternyata Kalimantan Timur membiayai Republik ini demikian besar kalau Pak Gubernur bisa memberikan angka-angka tentu kita akan tercengang dan itu memang kenyataannya dan kalau seandainya kita menggeser itu ke Kalimantan tidak karena ibu kota di sini saja tapi memang keadilan anggaran itu harus menjadi keniscayaan yang diperjuangkan oleh kita semua jadi ini perintah kepada teman-teman fraksi Partai Persatuan Pembangunan di daerahnya masing-masing harus memaksimalkan ini dengan izin dari seluruh peserta yang hadir tentunya khusus Pak Gubernur dengan izin Pak Gubernur atas nama DPP saya menyatakan musyawarah wilayah ke-9 Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur dinyatakan dibuka secara resimu terima kasih Terima kasih.